KPP BC Tipe Madia Cukai Kediri memusnahkan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan tahun 2020. Pemusnahan barang ini dilakukan oleh Beacukai dengan cara dibakar di halaman kantor pos Kota Kediri. Barang-barang itu merupakan barang tegahan di bidang kepabeanan, yaitu barang kiriman dari luar negeri yang masuk dalam kategori barang larangan dan pembatasan, seperti sektois, spare part bekas, obat-obatan, dan barang lain senilai Rp31.543.000. Selain itu, Beacukai juga memusnahkan rokok, tembakau iris, dan minuman mengandung etil alkohol ilegal yang melanggar ketentuan bidang cukai. Nilai potensi kerugian negaranya mencapai Rp243.374.000. Suriana, Kepala Kantor KPPBC Tipe Majia Cukai Kediri mengatakan, pemusnahan BMN ini merupakan komitmen nyata dari Beacukai Kediri dalam rangka mengembang tugas fungsi Institut Beadan Cukai sebagai Trade Facilitator Industrial Assistance. Revenue Collector juga menjalankan fungsi sebagai Community Protector terhadap masuknya barang berbahaya. Ia juga berharap masyarakat memahami terkait aturan-aturan tersebut dan bersama-sama meningkatkan kewaspadaannya. Sebagai upaya, beacukai komitmen terhadap orang-orang terhadap perlindungan negara supaya yang legal itu bisa terpasarkan dengan benar. Kalau terkait dengan impor, itu terkait dengan larangan dalam rangka perlindungan masyarakat. Adanya barang-barang yang tidak sesuai atau dilarang, diatur khusus oleh ketentuan yang pernah. Makanya pada saat ini kita sinerginya dengan BP Pong, karantina, seperti itu. Jadi kegiatan ini bukan kegiatan memang kegiatan rutin setiap tahun sebagai bentuk upaya kita supaya masyarakat juga tahu dan tujuannya bukan untuk masyarakat tahu tugas biaya juga seperti apa dan kita harapkan informasi dari masyarakat supaya memahami bahasanya eks-impor barang tertentu itu harus ada izin-izinnya. Dan ini juga kita kerepas support dari PT POS, juga sinergi dari kepolisian juga, dari kepolisian, dari BNN. Sementara itu selama tahun 2020 ada dua kegiatan penindakan yang ditindak lanjuti dengan penyidikan, yakni kasus pidana di bidang cukai atas tersangka ZA yang menimbulkan total potensi kerugian negara Rp64.909.000 dan atas tersangka ILP dengan potensi kerugian negara Rp711.984.000 dari Kediri, Yanwarde di KSTV